Long Chen sangat marah. Dia tidak menyangka Houtian Wu ini begitu bodoh sehingga saat ini, dia masih ingin mendapatkan rahasia keturunan sembilan bintang darinya. Melihat perintah Houtian Wu, banyak orang kuat bergegas menuju legion naga tersembunyi. Niat membunuh Long Chen melonjak ke langit, kekuatan bintang-bintang terbakar, dan dia menebas Houtian Wu dengan satu pukulan. Sepertinya gadis ini sangat penting bagimu. Melihat Long Chen menyerang seperti orang gila, Houtian Wu segera memahami titik vital Long Chen, depresinya hilang, dan wajahnya penuh dengan senyum ganas. Berdengung Melihat Long Chen dengan putus asa, Houtian Wu tidak berani mengabaikannya, kekuatan darah meletus, dan tongkat emas panjang berdengung, menabrak tulang naga si Iwe. Namun, saat Houtian Wu menyerang dengan tongkat, dia tiba-tiba menyadari ada yang tidak beres. Pedang Long Chen kuat dan berat, tetapi dia tidak merasakan tekanan yang mematikan. Kamu selingkuh Houtian Wu kaget dan geram, dia tidak menyangka Long Chen akan begitu licik saat dia marah, dan benar-benar membuat langkah yang salah. Apa yang ditebas Long Chen tidak lebih dari bayangan pisau, dan di bawah penutup bayangan pisau, tulang naga si Iwe menusuk lurus dan lurus ke dada Houtian Wu. Kamu terlalu bodoh. Teriak Long Chen dengan marah. Kapan? Houtian Wu buru-buru mengayunkan tongkat emasnya yang panjang untuk melawan, tetapi memblokir ruang lain. Ternyata serangan Long Chen terlihat sangat cepat, namun nyatanya jauh lebih lambat. Houtian Wu tidak memperhatikan detail ini di bawah blok yang tergesa-gesa. Ketika tongkat emas lewat di depan KLCA Yue, KLCA Yue tiba-tiba berakselerasi dan langsung menusuk. Dua pedang Long Chen mungkin tampak biasa, tetapi sebenarnya itu adalah kondensasi dari pengalaman hidupnya. Anda tahu, untuk orang kuat seperti Houtian Wu, sangat sulit untuk menipu dia, tetapi Long Chen melakukannya. Uff. Cahaya dingin di ujung pisau Dragon Bone Si Iwe menyala, menembus dada Houtian Wu dalam sekejap. Ledakan. Dengan keras, kekuatan pada lunas bulan jahat meledak, sebuah lubang darah meledak di dada Houtian Wu, dan darah menyembur keluar dengan liar. Apa? Perubahan mendadak ini mengejutkan semua orang, Houtian Wu dipukul keras oleh Long Chen dalam sekejap. Satu pukulan berhasil, tetapi Long Chen diam-diam berteriak bahwa sangat disayangkan, Houtian Wu ini terlalu kuat, tepat saat tulang naga Si Iwe menembus tubuhnya, kekuatan darah Houtian Wu meledak, membentuk blokade. Agar tidak memberi Houtian Wu kesempatan untuk memblokirnya, Long Chen langsung meledakan kekuatannya tanpa menunggu bulan jahat tulang naga terus menembus. Meledakan terlebih dahulu tidak dapat menyebabkan kerusakan fatal pada Houtian Wu, tetapi cukup untuk melukai Houtian Wu dengan satu pukulan. Luka di dada Houtian Wu sebesar mangkuk, berdarah dan berdarah, dan semua tulang rusuknya patah. Itu terlihat sangat menakutkan. Bulan sabit mengejutkan langit. Long Chen meraung, memanfaatkan penyakitnya untuk membunuhnya, bulan yang memudar melayang di langit, ribuan jalan meraung, dan dia menebang dengan satu pisau, mengguncang alam semesta. Long Chen tidak memberi Houtian Wu kesempatan untuk bernafas. Sebelum Houtian Wu pulih dari cedera parah, Long Chen menebas dengan seluruh kekuatannya. Wajah Houtian Wu terdistorsi, dan tiba-tiba seteguk darah emas disemprotkan ke tongkat. Berdengung. Tongkat emas dipelihara oleh esensi dan darah, dan miliaran rune menyala. Ukurannya bertambah dengan cepat dan melewati ribuan mil, seperti sinar yang mengangkat langit melintasi kehampaan. Tongkat emas menjadi sangat besar sehingga Long Chen tampak seperti semut di depannya. Tidak ada yang mengira Houtian Wu akan melakukan langkah seperti itu. Ledakan. Bulan jahat lunas menebas dengan keras tongkat emas panjang yang besar itu. Di tengah ledakan keras, rune tak berujung beterbangan, dan rune yang terbungkus tongkat emas panjang pecah berkeping-keping. Tongkat itu meredup dalam sekejap, dan aura kuat dari tongkat panjang itu juga memudar dalam sekejap. Uff. Houtian Wu bersembunyi di balik tongkat emas panjang, menyemburkan seteguk darah. Dia secara paksa membangunkan kekuatan tongkat panjang emas dengan kekuatan esensi darah. Akibatnya, pukulan Long Chen menyebabkan tongkat emas panjang dan dirinya sendiri terluka parah. Tongkat emas panjang menyusut dengan cepat dan jatuh dari udara. Ini adalah senjata ajaib yang menakutkan, tetapi pada saat ini tampaknya telah berubah menjadi besi tua. Kekuatan pisau Long Chen benar-benar ditentang oleh tongkat emas, tetapi pikiran dan darah Houtian Wu terhubung dengan senjata ilahi, dan dia juga terluka parah, dan auranya tiba-tiba melemah. Panggilan. Long Chen berjalan dengan pedang, maju selangkah, dan melintas di depan Houtian Wu. Saat ini, Houtian Wu sangat dirugikan. Bumi dan langit memiliki kekuatan supernatural yang luar biasa, tetapi mereka tidak dapat menggunakannya. Melihat Long Chen menebas dengan pisau, busur yang ditebas ke LCA UE melalui kehampaan itu seperti sudut mulut iblis, dengan sarkasme dan sikap dingin yang tak ada habisnya. Ledakan. Tepat ketika Long Chen mengira dia bisa membunuh Houtian Wu dengan satu pukulan, cangkang kura-kura yang bersinar dengan segudang kecemerlangan ilahi muncul di depan Long Chen. Long Chen menebas dengan kuat kulit kura-kura dengan pedangnya, dan terjadi ledakan keras. Seorang pria botak kekar muncul, dan penampilannya yang tepat waktu itulah yang menyelamatkan hidup Houtian Wu. Ini adalah orang kuat dari keluarga kura-kura, dengan darah dewa mengalir di tubuhnya, juga orang kuat yang tersegel di era kekacauan, dengan lima urat naga natal mengalir di belakangnya, dan auranya tidak kalah dengan Houtian Wu. Keluarga kura-kura selalu dikenal karena garis keturunannya yang kuat dan kemampuan pertahanannya yang luar biasa. Uff! Namun, dia memblokirnya dengan seluruh kekuatannya, seluruh tubuhnya bergetar hebat, dan setegup darah keluar dengan liar. Bahkan ras dengan pertahanan terkuat tidak dapat menahan kekuatan seperti itu. Namun, meskipun dia terluka, dia memberi Houtian Wu kesempatan untuk bernafas, dan Long Chen juga dikejutkan oleh kekuatan serangan balik yang menakutkan, membuat darahnya melonjak. Panggilan Long Chen tidak punya waktu untuk marah, dia melangkah miring ke kiri, lalu berbalik, hantu muncul di kehampaan, Long Chen melewati orang kuat dari keluarga kura-kura seperti hantu. Saat ini, jika Anda menyerang orang kuat dari keluarga kura-kura, ada kemungkinan 90% Anda dapat membunuhnya. Tapi orang kuat dari klan kura-kura bukanlah target Long Chen, targetnya adalah Houtian Wu. Alasan terbesar mengapa Long Chen ingin membunuh Houtian Wu adalah karena dia adalah pemimpin aliansi Iblis Surgawi. Hanya dengan membunuhnya, Iblis Surgawi tidak akan memiliki pemimpin, apakah mungkin untuk menyelesaikan krisis segera? Ledakan Pada saat ini, anggota kuat dari klan Monyet Emas Setan Langit telah memimpin anggota kuat lainnya dari aliansi Setan Langit untuk membunuh Tang Waner dan yang lainnya. Kali ini, Tang Waner tidak mengambil inisiatif untuk menyerang, tangan giok membentuk segel, dan udara naga Tian Mei beredar, membentuk pesona, melindungi semua orang dan sarang Wanlong di dalamnya. Pada saat yang sama, 30 juta murid pavilion Feng Shen Hai membentuk segel dengan tangan mereka dan melantunkan kitab suci. Energi di tubuh mereka melonjak dan mengalir ke penghalang secara terus-menerus. Dengan dukungan Tang Waner, energi dari 30 juta orang kuat berkumpul bersama dan membentuk sebuah tali. Serangan yang tak terhitung jumlahnya mendarat di penghalang dan dipantulkan satu demi satu, bahkan tanpa menimbulkan riak. Dan serangan dari pembangkit tenaga listrik teratas dari klan Monyet Emas Setan Langit baru saja membuat penghalang bergetar untuk sementara waktu, dan tidak mungkin untuk memecahkannya. Jangan berhenti, kita punya banyak orang, dan konsumsi energi akan membunuh mereka. Seorang pemimpin klan Monyet Emas Setan Langit melihat bahwa mereka tidak dapat menerobos, jadi dia berteriak langsung, berniat untuk menggunakan perang gesekan. Boom-boom-boom. Pria kuat yang tak terhitung jumlahnya dari klan Sky Demon menyerang penghalang dengan panik. Mereka sangat cemas karena menemukan bahwa Long Chen lebih sulit untuk dihadapi daripada yang mereka bayangkan. Kemarahan tak berujung Hou Tian Wu. Namun, pembangkit tenaga aliansi Setan Langit sedang terburu-buru, dan Tang Waner dipenghalang bahkan lebih cemas. Melihat semakin banyak pembangkit tenaga listrik di aliansi Setan Langit, sangat berbahaya bagi Long Chen untuk menghadapi para ahli top sendirian. Dan dia ingin melindungi pria kuat di pavilion Feng Shen Hai dan prajurit darah naga di sarang 10 ribu naga agar tidak diganggu. Dia hanya bisa menyaksikan Long Chen jatuh ke dalam pertarungan sengit. Tapi tidak ada cara. Berdengung. Pada saat ini, Long Chen menghindari orang kuat dari klan Kura-Kura, dan menyerang Hou Tian Wu dari sudut yang aneh, tanpa memberi Hou Tian Wu kesempatan untuk menyesuaikan diri. Ci. Namun, saat Long Chen hendak bergerak, cakar emasnya merobek kekosongan dan meraih Long Chen. Datang. Rok bersayap emas ini, bersayap emas dan bercakar emas, juga seorang pria kuat yang memadatkan lima urat nadi, memperlihatkan tubuhnya, dan seluruh tubuhnya terkonsentrasi pada cakar emas. Long Chen kaget dan geram. Hou Tian Wu bisa dibunuh sekarang. Begitu banyak orang datang untuk membuat masalah, dan masing-masing dari mereka adalah eksistensi yang menakutkan. Saya tidak melihat mereka sekarang, tetapi sekarang mereka semua muncul satu per satu. Menghadapi orang kuat di level ini, Long Chen hanya bisa menyerah mengejar dan membunuh Hou Tian Wu, memegang pisau di kedua tangan, dan cahaya ilahi mekar di atas bulan jahat lunas, menebas cakar tajam emas. Ledakan. Dengan keras, cakar emas dipotong oleh Long Chen, dan jus emas terciprat, yang merupakan darah batu bersayap emas. Meskipun rok bersayap emas berada pada level yang sama dengan orang kuat dari klan Kura-Kura, ia tidak tahu apakah ia tidak memiliki senjata atau terlalu percaya diri dengan cakarnya yang tajam, jadi ia dipotong oleh Long Chen. Rok bersayap emas menjerit dan terbang terbalik. Long Chen tidak peduli dengan amarahnya, dan cahaya bintang mengalir di bawah kakinya, bergegas menuju Hou Tian Wu seperti bintang jatuh. Pada saat ini, tongkat emas panjang telah kembali ke tangan Hou Tian Wu, dan lubang besar di dada Hou Tian Wu juga telah diperbaiki. Pada saat itu, hati Long Chen tenggelam. Tongkat panjang emas yang telah tumpul sebelumnya telah mendapatkan kembali ke cemerlangan ilahi, dan saya tidak tahu metode rahasia apa yang baru saja digunakan Hou Tian Wu untuk memulihkan tongkat panjang emas dalam sekejap. Tapi bagaimanapun juga, Long Chen tidak punya jalan keluar, dia harus membunuh Hou Tian Wu, dan dia harus melakukannya secepat mungkin. Ingin membunuhku, maju dan bermimpilah, lihat darahku berdenyut, dan leluhur iblis turun. Teriak Hou Tian Wu, dia melemparkan tongkat emas panjang di atas kepalanya, mengatupkan kedua tangannya, darah di seluruh tubuhnya menyala, berkumpul menjadi seberkas cahaya, dan bergegas menuju tongkat emas panjang itu. Tongkat emas bergetar hebat, berputar cepat di kehampaan, dan kemudian pusaran diaduk di kehampaan, dan pusaran itu berputar semakin cepat, diikuti oleh aura yang luas dan sunyi, yang sepertinya membuka gerbang ruang dan waktu, diikuti oleh fluktuasi kekerasan dan berdarah, seolah-olah makhluk dari era kekacauan akan datang. Hati Long Chen bergetar, tetapi tongkat emas itu berputar semakin lambat, dan pusaran menjadi semakin kecil gelombang pada saat itu, wajah Hou Tian Wu menjadi sangat jelek. Berdengung. Pada saat ini, tulang naga Si Yi Wei telah menebas di depannya, Hou Tian Wu tidak punya pilihan selain menghentikan pemanggilan, dan menarik tongkat emas panjang ke tangannya untuk memblokir pukulan Long Chen. Jelas, langkahnya gagal. Dia terluka terus-menerus sebelumnya, kehilangan darahnya yang berharga, dan tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk menyelesaikannya. Ledakan. Long Chen menebas, tangan Hou Tian Wu hancur, dan tongkat emas panjang itu menjatuhkan tangannya dan mengenai mulutnya. Mulut Hou Tian Wu sangat keras, tetapi tidak berguna saat ini, tongkat emas langsung menghancurkan rahangnya, Hou Tian Wu mengerang kesakitan, dan dikirim terbang dengan senjatanya sendiri. Hahaha. Pada saat ini, Tawa bergemas seperti guntur, dan kemudian seorang pria aneh yang diselimuti tiang muncul di depan Long Chen. Murid Long Chen tiba-tiba menyusut ketika dia melihat monster spar. 5642. Kadal monster kristal darah. Ketika dia melihat pria itu, jantung Long Chen berdetak kencang, dan dia mengenali identitas pria itu. Sebelumnya, Long Chen telah berurusan dengan orang-orang kuat dari keluarga kadal monster kristal darah. Orang-orang kuat dari keluarga ini memiliki kekuatan yang kuat dari tanah yang tebal, dan kekuatan khusus dalam kekuatan tanah yang tebal diperoleh itu disebut kekuatan kristal. Tubuh pria ini ditutupi sisik seperti tiang, seolah-olah memakai baju besi tiang. Pada timbangan, Rune berwarna darah mengalir, seperti formasi alami. Begitu dia muncul, bumi bergetar, dan kekuatan tak berujung dari bumi yang tebal mengalir ke arahnya tanpa sadar, dan Rune tanah yang tebal mengelilinginya, seolah-olah menyembah seorang raja. Berbeda dari anggota kuat klan kadal monster kristal darah lainnya, bahkan murid-muridnya terbuat dari kristal, seolah-olah dua permata bertatahkan dalam daging dan darahnya. Seolah-olah jiwa akan dibekukan. Tujuh naga spar muncul di belakang orang ini, dan tujuh urat naga natal telah terkondensasi entah dari mana. Ini adalah level tertinggi dari Saint Surgawi yang telah dilihat Long Chen sejauh ini. Dia berdiri di atas kehampaan dan melihat ke bawah kemedan perang. Meskipun dia sendirian, dia mampu menguasai seluruh arena, seolah-olah seorang kaisar telah turun ke dunia. Tatapannya menyapu medan perang, berhenti pada Tang Wanner dan Long Chen, dan akhirnya menatap Hou Tianwu. Lengkungan aneh muncul di pipinya yang dipenuhi keripik, dan dia berkata dengan sarkasme tanpa akhir. Hou Tianwu, yang dikenal sebagai arogansi tak tertandingi dari klan Iblis Surgawi dan Monyet Emas, dan salah satu pewaris tahta, apakah hanya ada dua hal ini? Dipukuli dengan sangat memalukan oleh ras manusia kecil? Hehehe, itu saja, dia masih memiliki kualifikasi sebagai komando aliansi Setan Langit, Anda harus menyerahkan posisi komandan dengan patuh. Orang kuat dari klan Kadal Monster Kristal Darah mengguncang langit dengan suaranya, keinginannya yang tak terkalahkan diaduk, dan banyak orang kuat dari aliansi Iblis Langit gemetar dari suaranya. Ternyata klan Kadal Monster Kristal Darah adalah ras dengan latar belakang yang bagus. Di era kekacauan, itu juga raksasa. Namun, pada saat itu, semua klan Monster menyerah kepada Chaos Dragon Emperor, tetapi meskipun mereka menyerah di permukaan, mereka tidak berada di bawah yurisdiksi klan Naga. Selama mereka tidak memprovokasi klan Naga, klan Naga tidak akan mau menjadi musuh mereka. Sekarang waktu telah berlalu, Kaisar Naga kekacauan telah menghilang, dan klan Naga tercabik-cabik. Bahkan jika ada sisa-sisa klan Naga, mereka tidak lagi dianggap sebagai ancaman karena Naga tidak memiliki pemimpin dan pertarungan internal yang konstan. Klan Monyet Emas Setan Surgawi sangat kuat dan memiliki latar belakang yang kaya. Mereka telah membentuk aliansi setan langit. Namun, ada juga banyak klan kuat yang memandang rendah klan Monyet Emas Setan Langit, mengetahui kekuatan mereka, tetapi mereka berani dan bodoh, tidak mampu mencapai hal-hal besar, dan tidak bergabung dengan aliansi setan langit. Klan Kadal Monster Kristal dulunya sama terkenalnya dengan klan Monyet Emas Setan Langit, dan juga salah satu keluarga kerajaan di antara para monster. Secara alami, mereka tidak mau tunduk pada orang lain, tetapi karena mereka mulai terlambat, dan Monyet Emas Setan Langit memiliki banyak pengikut, sudah terlambat bagi mereka untuk membentuk aliansi. Ke atas. Klan Monyet Emas Setan Langit telah berbicara dengan klan Kadal Monster Kristal Darah beberapa kali, tetapi bagaimana mungkin klan Kadal Monster Kristal Darah bersedia menjadi bawahan mereka. Klan Kadal Monster Kristal Darah berpikir bahwa Monyet Emas Setan Langit terlalu sombong. Tapi Iblis Langit dan Monyet Emas berpikir bahwa kadal Monster Kristal Darah tidak tahu bagaimana menyanjung mereka. Pada saat ini, mereka masih belum bisa mengenali situasinya, jadi kadal Monster Kristal Darah langsung mengeluarkan tantangan. Klan Kadal Monster Kristal Darah secara alami tidak akan takut dengan klan Monyet Emas Setan Langit, jika Anda ingin bertarung dengan Anda, siapa yang takut pada siapa? Tapi klan Kadal Monster Kristal Darah salah perhitungan kali ini. Meskipun klan Monyet Emas Setan Langit tidak memiliki otak, beberapa ras yang mengandalkan mereka memiliki otak. Klan Kadal Monster bertarung satu sama lain, tetapi menggunakan kekuatan aliansi setan langit untuk secara bertahap menyulam wilayah kadal Monster Kristal Darah. Dan mengatur penyergapan untuk diam-diam menyergap murid generasi baru dari klan Kadal Monster Kristal Darah. Jika semut terlalu banyak, mereka dapat membunuh seekor gajah. Yang paling penting adalah ada orang kuat seperti Monyet Emas Setan Langit yang berimbang dengan mereka. Setelah klan Kadal Monster Kristal Darah bersembunyi, moral klan Monyet Emas Setan Langit tiba-tiba meningkat, dan klan monster yang masih menonton, melihat bahwa klan Kadal Monster Kristal Darah tidak berani menantang klan Monyet Emas Setan Langit, akhirnya harus bergabung. Tahukah Anda, klan Kadal Monster Kristal Darah yang kuat terpaksa menundukkan kepala, yang memiliki kemampuan untuk bertarung melawan klan Monyet Emas Setan Langit. Adapun Kadal Monster Kristal Darah yang bersembunyi, Iblis Langit dan Monyet Emas tidak berani memaksa mereka terlalu banyak. Melihat pihak lain tidak bisa lagi menjadi ancaman bagi mereka, mereka berhenti memaksa mereka. Lagi pula, mereka juga takut membuat keluarga Kadal Monster Kristal Darah menemui jalan buntu, dan Kadal Monster Kristal Darah melawan balik di ranjang kematian. Yang paling penting adalah tidak hanya ada dua dari mereka di keluarga kerajaan di antara monster. Siapa yang tahu jika keluarga lain diam-diam menonton? Jika klan Heavenly Demon dan Golden Monkey terluka parah dan keluarga kerajaan lainnya mengambil tindakan, semua kerja keras mereka akan sia-sia, atau mereka akan musnah. Oleh karena itu, kedua klan selalu menyimpan air yang sama, dan klan Blood Kristal Monster Lizard berkembang dengan cara yang sederhana. Sebaliknya, dalam seratus tahun terakhir, klan Blood Kristal Monster Lizard telah menjadi gelisah, karena banyak jenius telah muncul di klan Blood Kristal Monster Lizard. Klan Kadal Monster Kristal Darah tumbuh pesat, dan bahkan memiliki beberapa perselisihan dengan klan Monyet Emas Iblis Langit. Beberapa orang di klan Kadal Monster Kristal Darah melepaskan kata-kata liar mereka, berpikir bahwa klan Monyet Emas Setan Langit telah menurun dan tidak memiliki penerus. Sekarang, pria dari Blood Kristal Monster Lizard klan turun, kata-katanya penuh dengan provokasi, kata-katanya hampir meledakkan paru-paru Hou Tianwu, dia mengertakkan gigi dan berkata, Blood Ying Feng, aku mengenalmu, salah satu pembangkit tenaga listrik teratas dari generasi muda klan Kadal Monster Kristal Darah. Saya mendengar bahwa Anda tidak tahu malu. Untuk meningkatkan dengan cepat, biarkan sekelompok adik laki-laki mengumpulkan esensi takdir untuk Anda, mengorbankan waktu orang lain, dan menunda kultivasi orang lain untuk membantu diri Anda sendiri. Orang yang egois seperti Anda memenuhi syarat untuk mengkritik orang lain. Saya, Hou Tianwu, tidak mau repot-repot membiarkan orang lain membantu saya berlatih. Selain itu, Anda di sini untuk memerintahkan aliansi setan langit gelombang apakah Anda ingin seluruh aliansi setan langit menjadi seperti Anda? Hahaha, itu lelucon besar. Petik 2 Hou Tianwu tertawa, dan banyak orang kuat di belakang Hou Tianwu juga tertawa untuk menunjukkan kesetiaan mereka, tetapi orang kuat yang memegang perisai cangkang kura-kura tidak bisa tertawa. Menghadapi ejekan Hou Tianwu, mulut Sui Ying Feng mencibir dan berkata, dipukuli seperti ini oleh ras manusia kecil, beraninya kau berbicara omong kosong. Ini lelucon besar, lihat saja aku dan lambaikan tanganmu untuk menekannya. Panggilan. Angin heroik berdarah tiba-tiba bergerak. Tidak ada yang menyangka dia menyemprot dengan Hou Tianwu, dan dia tiba-tiba menembak Longchen. Telapak tangan yang luar biasa. Tapi sebelum dia bisa bergerak, sebuah tangan besar penuh bintang menamparkan wajahnya dengan keras. Tekan adikmu, kangu meriam. Dengan ledakan keras, Sui Ying Feng ditampar oleh Longchen di bawah tatapan ngeri banyak orang. 5.643 Longchen menamparkan wajah Sui Ying Feng, dan Sui Ying Feng ditampar. Dia jelas meremehkan Longchen. Dia pikir dia bisa menjatuhkan Longchen secara instan dengan waktu yang tidak terduga. Sebenarnya, Sui Ying Feng ini sangat arogan, merasa benar sendiri, dan cerdas. Saat dia mengejek Hou Tianwu, dia diam-diam menggunakan kekuatan pembuluh darah naga untuk mengunci posisi di sebelah Longchen dengan kekuatan domain, sehingga dia bisa teleportasi langsung ke masa lalu dan melakukan serangan mendadak. Hanya saja Longchen telah melihat trik kecilnya dengan jelas. Namun, menghadapi master level Sui Ying Feng, gerakan pamungkas tidak boleh digunakan, jika tidak, dia akan bereaksi, sehingga menghentikan serangan diam-diam. Tidak dapat menghancurkan tubuh fisiknya, dia hanya mempermalukan jiwanya. Tamparan Longchen penuh dengan kekuatan, tetapi kekuatan kejutan balik yang besar membuat tangan Longchen berlumuran darah. Tamparan Longchen sepertinya menamparkan granit, dan wajah Sui Ying Feng ditarik keluar dengan retakan, seperti topeng yang rusak. Setelah tamparan, Longchen terkejut sekaligus senang. Yang mengejutkannya adalah kekuatan kristal dari Blue Di Heroic Win begitu mengerikan sehingga dia tidak bisa menembusnya dengan seluruh kekuatannya. Kegembiraan adalah jika Sui Ying Feng terbunuh dan buah dao surgawinya diperoleh, apakah itu diberikan kepada Li Qi atau Song Ming Yuan, mereka akan segera memiliki kemampuan yang menantang surga ini. Longchen membalikkan Sui Ying Feng dengan tamparan, dan tulang naga Sii Wei di tangan kirinya menyapu busur besar, dan menebas Sui Ying Feng. Klik. Longchen menebas kepala Sui Ying Feng dengan ganas. Tulang naga besar Sii Wei hampir memotong kepala Sui Ying Feng sepenuhnya. Terpengaruh, dia meraum dan menghancurkan tinjunya ke dada Longchen. Longchen juga terkejut, kepala bukanlah titik kunci dari Sui Ying Feng, dia salah menilai itu. Melihat tinju Sui Ying Feng, balok kristal melonjak, seolah-olah mengenakan sepasang sarung tangan tiang, dan tujuh aliran udara di tiang berputar, yang dikumpulkan oleh kekuatan tujuh pembuluh darah surgawi. Kekuatan bumi, Longchen tidak berani melawannya dengan tangan kosong. Kelvin Sii Wei segera mundur dan memblokir dengan pisau horizontal. Ledakan. Lengan Longchen bergetar hebat, darah muncrat dengan liar, pukulan Sui Ying Feng mengandung kekuatan seumur hidup, dan kekuatan tujuh pembuluh darah kelahiran tidak dapat dicadangkan. Pada saat ini, penindasan pembuluh darah naga muncul. Longchen memiliki lima urat langit dan aura naga. Menurut alam suci surgawi, itu termasuk dalam tahap tengah, sedangkan Sui Ying Feng memiliki tujuh pembuluh darah langit natal, yang termasuk dalam tahap akhir. Tahap tengah dan tahap akhir tidak hanya merupakan superposisi kuantitas, tetapi juga perubahan kualitas. Ini juga alasan mengapa Sui Ying Feng berani datang sendiri meskipun klan kadal monster kristal darah dan klan monyet emas setan langit berada dalam situasi yang sama. Itu karena dia sudah mengambil langkah itu. Sui Ying Feng meninju punggung Longchen, kepalanya yang terpenggal sembuh seketika, seolah-olah dia terluka. Tapi tamparan Longchen membuatnya gila. Dia mendominasi dan tak terkalahkan sepanjang hidupnya. Kapan dia mengalami penghinaan seperti itu dan disaksikan oleh begitu banyak orang, dia menjadi gila. Mati. Sui Ying Feng meraung, dan energi naga dari tujuh pembuluh darah di belakangnya terbakar, dan nyala api meletus, menutupi dunia dalam sekejap. Sui Ying Feng bergegas seperti banteng gila. Dia tidak memiliki senjata, tubuhnya adalah senjata, seluruh tubuhnya ditutupi oleh tiang, seperti iblis yang mengenakan baju besi tiang, meraung ke arah Longchen dengan niat membunuh. Mari kita lihat siapa yang mati duluan. Melihat serangan Sui Ying Feng seperti orang gila, Longchen juga marah, jadi bagaimana jika Anda memiliki keunggulan ranah? Si Yi Wei, retas dia sampai mati. Longchen meraung, ke L Si Yi Wei bergerak tinggi, lautan bintang mengalir di belakangnya, ribuan jalan meraung, lautan bintang berkumpul menjadi sungai bintang, mengalir ke arah ke L Si Yi Wei, langit berbintang tak berujung dituangkan ke tulang naga Si Yi Wei oleh tengah Longchen. Apa? Semua orang kuat yang hadir terkejut. Pada saat itu, semua orang merasakan jiwa mereka bergetar, kulit kepala mereka mati rasa, dan ancaman kematian yang kuat menyelimuti semua orang yang hadir. Bahkan pembangkit tenaga listrik setingkat Hou Tian Wu mau tidak mau merasa ngeri. Dia tidak berharap Longchen menginspirasi gerakan besar yang begitu menakutkan. Bulan jahat mengguncang langit. Longchen meraung, tulang naga Si Yi Wei membawa semua kekuatan bintang Longchen, dan menebas. Longchen mempertaruhkan segalanya untuk pukulan ini, hanya untuk membunuh orang ini. Angin heroik berdarah yang gila pada awalnya tidak menjadi gila sekarang. Merasakan keinginan untuk menghancurkan langit dan bumi di bulan jahat tulang naga, dia merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam gudang es. Terkunci, tidak mungkin disembunyikan. Berdengung. Sui Ying Feng tiba-tiba mengecilkan kepala dan anggota tubuhnya, dan berubah menjadi bola batu dengan diameter sekitar 10 kaki. Di atas bola batu, 7 pola naga bertemu, dan ratusan juta kristal beredar. Orang ini sebenarnya mengadopsi pertahanan mutlak. Ledakan. Lunas si Yui menebas seperti pisau surgawi, menebas bola batu dengan keras, dan dengan keras, bola batu itu meledak. Kristal tak berujung terbang keluar, membuat lubang di kehampaan, dan dunia langsung menjadi penuh dengan lubang. Uff. Bola batu itu meledak, tiang terbang, dan sesosok tubuh terbang keluar dengan panik. Orang itu adalah Sui Ying Feng. Pada saat ini, dia panik. Sambil berlari, menyemburkan darah dengan liar. Tidak mati. Longchen kaget dan marah. Dia membakar semua kekuatan bintang dan bergabung dengan kekuatan tulang naga Si Ye Yue. Pukulan ini adalah pukulan terkuat yang dilakukan Longchen sejauh ini, tetapi dia masih gagal membunuh orang ini. Tubuh pertarungan naga merah buka. Longchen meraung, kekuatan darah naga meledak, dan kekuatan bintang abis, jadi dia hanya bisa menggunakan kekuatan darah naga. Dia masih memiliki kekuatan. Pembangkit tenaga dari klan Monster merasa ngeri. Setelah Longchen berjuang keras melawan Hou Tianwu, Golden Wing Dapeng dan pembangkit tenaga listrik klan Kura Kura, dia membunuh Sui Ying Feng dengan satu pisau, dan dia masih memiliki kekuatan saat ini. Nyanyian naga yang keras bergema di seluruh dunia gelombang namun, ketika Longchen memanggil tubuh pertempuran naga merah, darah naga yang hirup ikut mengalir di tubuhnya seperti magma, dan kekuatan darah naga Longchen tiba-tiba menjadi sangat mudah tersinggung. Longchen tidak tahu apakah itu karena skala terbalik Kaisar Naga. Prajurit darah naga hari ini sedikit berbeda dari sebelumnya. Tapi saat ini, Longchen tidak bisa mengendalikan banyak lagi, dia harus membunuh Sui Ying Feng, kemampuan orang ini terlalu menakutkan. Mati. Kekuatan darah naga Longchen meledak, dan dicincin dewa di belakangnya, cakar naga raksasa dengan kejam mencengkeram Sui Ying Feng. Melihat Longchen mencengkeramnya dengan cakarnya, Sui Ying Feng terkejut dan marah. Dia terluka parah oleh Longchen dan belum pulih. Sekarang, dia tidak bisa menghentikan langkah Longchen. Bocah ras manusia, jangan sombong. Berdengung. Perisai cangkang Kura-Kura muncul di depan Sui Ying Feng, dan itu adalah orang kuat dari keluarga Kura-Kura lagi. 5.644 Longchen sangat marah hingga paru-parunya akan meledak saat melihat orang kuat dari klan Kura-Kura. Bukankah kamu bersama Hou Tianwu, Kura-Kura mati ini? Bagaimana dia bisa membantu Sui Ying Feng? Namun, Longchen dengan cepat mengerti bahwa bajingan ini bertaruh di kedua sisi. Dia melihat bahwa potensi heroik Ying Feng sangat menakutkan, dan dia mungkin bisa menyatukan klan monster di masa depan. Selain itu, bahkan jika Hou Tianwu menyalahkannya, dia masih bisa mengatakan bahwa Sui Ying Feng adalah anggota ras monster, dan Hou Tianwu akan membunuhnya jika dia ingin membunuhnya. Bagaimana dia bisa dibunuh oleh umat manusia? Dengan cara ini, Hou Tianwu tidak bisa berkata apa-apa. Longchen tidak dapat membayangkan bahwa Kura-Kura besar ini memiliki IQ seperti itu. Ledakan Cakar naga tersangkut di perisai Cangkang Kura-Kura, dan dengan keras, 5 bekas cakar yang dalam tertinggal di Cangkang Kura-Kura. Ketika dia melihat bekas cakaran di kulit Kura-Kura, dia hampir mati karena sakit hati. Cangkang Kura-Kura adalah harta karun klan mereka. Jika dirusak oleh Longchen, mungkin butuh ribuan tahun kultivasi untuk pulih. Namun, dengan pukulan ini, dia juga berhasil memblokir pembunuh Longchen, memberi Sui Ying Feng kesempatan untuk bernapas. Pada saat ini, tubuh Sui Ying Feng yang setengah menghilang tumbuh lagi, dan seluruh tubuhnya ditutupi dengan tiang. Meski nafasnya telah turun, pukulan Longchen sepertinya tidak membahayakan nyawanya. Monyet emas iblis langit dan kadal monster kristal darah macam apa yang hanya sampah. Kemuliaan Nenek Moyang sudah lama padam. Sudah waktunya bagi klan monster untuk melakukan perombakan. Pada saat ini, Cibiran datang, dan paksaan besar menyapu langit. Hati orang-orang bergetar, dan mereka mengikuti reputasinya, dan melihat sosok hitam datang dari kehampaan. Itu adalah keluarga raksasa Golem. Pembangkit tenaga dari klan monster, seru seseorang, mengenali identitas mereka. Kelompok orang ini tingginya lebih dari sepuluh kaki dan kekar, dengan aura iblis dan iblis di tubuh mereka. Tidak ada cara untuk memverifikasi leluhur mamut golem, karena terlalu banyak legenda, dan tidak ada yang tahu kebenarannya. Tapi satu hal yang diketahui orang adalah bahwa di zaman modern, klan raksasa entah bagaimana terinfeksi energi iblis dan membentuk ras baru. Mereka tidak hanya memiliki kekuatan mengerikan dari klan monster, tetapi juga mengendalikan kekuatan supranatural dari klan iblis. Golem raksasa adalah ras baru yang hanya muncul di bidang penglihatan manusia dalam beberapa ribu tahun terakhir, tetapi mereka telah bangkit seperti komet, mengamuk di sekitar dua ras setan dan monster, dan kekuatan mereka sangat mencengangkan. Karena ras iblis dan ras iblis menganggap mereka sebagai alien, tetapi tidak peduli bagaimana kedua ras memandang rendah mereka, mamut golem masih bisa hidup bahagia, dan terlihat bahwa kekuatan mereka sangat bagus. Rata-rata. Namun, keluarga mamut golem selalu misterius. Meskipun orang pernah mendengarnya, tidak banyak yang pernah melihatnya. Saat ini, kemunculan jutaan golem raksasa yang kuat telah mengejutkan banyak orang. Orang-orang kuat dari klan raksasa tinggi dan tinggi, dan pemimpinnya jauh lebih tinggi dari yang lain, dan yang lain hanya mencapai ketiaknya. Lengan dan leher orang ini ditutupi dengan urat biru, seolah-olah ada ribuan ular kecil yang terjerat di bawah kulit, rasa kekuasaan dan penindasan terasa dingin. Di bawah keterikatan energi iblis dan iblis, dia seperti iblis yang berjalan di antara dua dunia. Matanya yang dingin penuh dengan pengabayan dan ejekan seumur hidup. Ini adalah urat naga kelahiran tujuh urat lagi. Ketika mereka melihat tujuh urat naga kelahiran terjalin di belakang orang itu, semua ras monster yang kuat terkejut, bagaimana situasinya? Mungkinkah mereka semua mengejar Hou Tianwu? Pertama, klan kadal monster kristal darah muncul, dan sekarang ada klan mamut golem, keduanya dari alam yang lebih tinggi dari Hou Tianwu. Apakah ini untuk memperebutkan dewa aliansi setan langit? Hati Longchen tenggelam ketika dia melihat klan golem raksasa yang kuat muncul. Di dunia Tianyuan, latar belakang klan monster terlalu menakutkan. Pada saat ini, lampu disarang 10 ribu naga berkedip dengan cepat, yang menandakan bahwa prajurit darah naga telah memasuki tahap pemulihan yang penting. Jika mereka dibangunkan pada saat ini, mereka tidak hanya tidak dapat pulih, tetapi mereka bahkan akan menderita kerusakan yang tidak dapat diubah. Namun, Gu Yang dan yang lainnya tidak sepenuhnya menutup sarang Wan Long karena mereka mengkhawatirkan keselamatan Tang Waner dan yang lainnya. Mereka ingin melihat dunia luar melalui sarang Wan Long. Jika seseorang menyerang sarang Wan Long, mereka akan dengan paksa menghentikan proses pemulihan dan keluar untuk bertarung sampai mati. Namun, perilaku Gu Yang menempatkan Long Chen dalam dilema. Jika Gu Yang benar-benar menutup sarang 10 ribu naga, kemudian mengandalkan pertahanan sarang 10 ribu naga, orang-orang ini tidak akan bisa masuk ke sarang 10 ribu naga. Paling-paling, mereka menendang sarang 10 ribu naga keluar dari saluran luar angkasa, tetapi mereka tidak dapat melukai prajurit darah naga di dalamnya, tetapi sekarang berbeda, semua orang jatuh ke dalam keadaan pasif. Saat ini, kekuatan bintang Long Chen telah habis. Meskipun dia diberkati dengan kekuatan darah naga, menghadapi begitu banyak orang kuat, bahkan Long Chen merasa tidak berdaya. Mengingat peringatan Feng Xin Yu sekarang, Long Chen mengerti apa artinya tidak mendengarkan kata-kata lelaki tua itu, dan menderita di depan matanya. Monyet emas iblis langit, kadal monster kristal darah, mantan keluarga kerajaan, he he, itu lelucon besar. Di sisi lain, Fan Tiande telah dengan kuat mengontrol bagian itu, dan tidak ada yang berani melewati ambang pintu. Tapi di sini, sekelompok ras monster mengepung bagian itu, tetapi diblokir oleh sekelompok ras manusia kecil, yang sangat memalukan. Petik 2 Pemimpin klan golem raksasa datang ke medan perang dan memandang semua orang dengan ekspresi mengejek di wajahnya. Yaosu, saatnya untuk pemimpin baru. Karena kamu sangat tidak kompeten, biarkan aku, siang tu, memimpin Yaosu. Gajah tu, apa yang kamu, ras yang tidak diketahui asalnya juga ingin menguasai ras monster. Apakah kamu sedang bermimpi? Hou Tian Wu mencibir. Pada saat ini, Hou Tian Wu, setelah bernapas sebentar, telah memulihkan banyak kekuatannya, melihat bahwa siang tu sangat sombong, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membalas. Tidak masalah jika asalnya tidak diketahui. Yang penting adalah langkah keluarga golem raksasa saya tidak akan pernah terhalang oleh beberapa ras manusia yang rendah hati. Biarkan saya, siang tu, melakukan hal-hal yang tidak dapat Anda lakukan. Siang tu mendengus dingin, melambaikan tangannya yang besar, dan pistol tulang dan gading muncul di tangannya. Bunuh semua ras manusia untukku. Siang tu mendengus dingin, melangkah melintasi seluruh medan perang, dan tiba di depan Long Chen. Kekuatan tujuh urat menyala dan menyapu dengan satu tembakan. Ledakan. Menghadapi orang kuat di level ini, Long Chen mengayunkan pedangnya untuk memblokir dengan seluruh kekuatannya, tetapi dia telah bertarung melawan dua tuan, dan kekuatannya sangat terkuras. Sementara lawannya berada di puncaknya, Long Chen tidak bisa menghentikannya sama sekali, dan terkejut terbang. Semut manusia, pergilah ke neraka. Siang tu mengirim Long Chen terbang dengan pukulan, dan seringai muncul di sudut mulutnya. Tombak panjang itu tiba-tiba keluar dari tangannya, dan menembak lurus ke arah Long Chen. Suara menembus udara memekatkan telinga. Debu naga. Tang Waner terkejut, dan hendak bergegas membantu Long Chen, tetapi dihentikan oleh Long Chen. Jika Tang Waner tidak memimpin penghalang, itu akan meledak dalam sekejap. Jika seseorang menerobos blokade dan menyerang sarang Wan Long, semua upaya akan sia-sia. Berdengung. Long Chen tiba-tiba menyingkirkan tulang naga si Yi Wei, membentuk perisai dengan tangannya, sebuah perisai muncul, dan sebuah kata, Yu, muncul di perisai itu. Uff. Perisai itu muncul, tetapi ditusuk oleh tombak gading. Hati Long Chen bergetar, kekuatan bintang-bintang abis, dan bahkan kekuatan pertahanan perisai, meskipun perisainya rusak, itu menghalangi pukulannya, dan tombak itu hanya berjarak beberapa inci dari hidung Long Chen. Patah. Tiba-tiba sebuah tangan besar gelombang Soversei.com gelombang memegang tombak itu, tombak itu bergetar hebat, perisai itu meledak, dan seolah-olah dibantai. Dalam sekejap, tombak menunjuk ke alis Long Chen. Ledakan. Tulang naga si Yi Wei kembali ke tangan Long Chen lagi, dan tepat memotong ujung tombak, dan ujung tombak dipotong dengan keras. Siang Tu jelas tidak menyangka reaksi Long Chen begitu cepat. Dia terhuyung-huyung oleh pisau Long Chen, dan dia tidak bisa membantu tetapi jatuh ke arah Long Chen. Menghadapi Long Chen membanting. Patah. Namun, saat dia mengubah gerakannya, Long Chen menamparnya, dan dengan keras, tubuh lepas kendali siang Tu langsung diluruskan. Serangan ini tidak dimaksudkan oleh Long Chen, tetapi ketika dia melihat wajah besar lawan mendekat, dia secara naluriah membantingnya. Setelah suara garing, pembangkit tenaga listrik dari seluruh Kam Yao Zhu membuka mulut lebar-lebar dan menatap mereka dengan tak percaya. 5.645 Kekuatan tak tertandingi dari ras monster, monster dari era kacau, berdiri di atas Tianjiao, menghadap kekeberadaan lemari besi peri abadi, tetapi dia tidak bisa lepas dari cakar Long Chen. Hou Tianwu, Sue Ying Feng, dan siang Tu di depan mereka begitu kuat sehingga tak terbayangkan semua orang ditampar oleh Long Chen. Apa itu tamparan? Namun, Long Chen menggunakan kata, memalukan, sepenuhnya hari ini. Apalagi apakah Long Chen hidup atau mati hari ini, ketiga tamparan ini saja sudah cukup untuk membuatnya terkenal di seluruh dunia. Sebenarnya, Long Chen tidak berpikir untuk menamparkan siang Tu, dan dia juga tidak memiliki pemikiran itu saat ini, tamparan yang tidak menyakitkan sama sekali tidak akan membawa manfaat praktis bagi Long Chen. Namun, siang Tu mendekatkan wajahnya, dan Long Chen hanya bisa melengkapinya. Setelah tamparan, Long Chen menebas tulang lunas di tangan Xie Yue, dan kekuatan darah naga meletus. Berdengung. Namun, yang membuat Long Chen merasa sangat buruk adalah kekuatan darah naganya sangat keras saat ini, dan ada tanda-tanda di luar kendali. Ini adalah manifestasi dari ketidakmampuan untuk memusatkan kekuatan dan pegangan pisau yang tidak stabil. Dalam keadaan ini, kekuatan darah naga tidak dapat digunakan sama sekali. Ledakan. Benar saja, siang Tu membuat balok dengan tangannya, dan dengan ledakan keras, Long Chen terlempar ke dalam kepanikan, dan memuntahkan setegup darah. Setelah setegup darah, kekuatan darah naga Long Chen tampaknya telah menemukan lubang angin, dan setegup darah lagi akan dimuntahkan. Long Chen ketakutan, dan buru-buru menggunakan kekuatan darah ungu untuk menekannya. Kekuatan darah ungu tidak sekuat darah naga, tapi sangat lembut. Saat kekuatan darah ungu datang, kekuatan dahsyat darah naga tiba-tiba menjadi lebih lembut. Cici. Namun, setegup darah yang dimuntahkan Long Chen berubah menjadi asap tipis di kehampaan, dan terbang ke arah sarang Wanlong. Pada akhirnya, asap tipis melewati sarang 10 ribu naga dan diserap oleh saluran besar itu. Hati Long Chen bergetar, esensi darahnya benar-benar diserap oleh Kaisar Daunilin. Pada saat itu, Long Chen memikirkan kemungkinan yang membuat kulit kepalanya kesemutan. Dia ingin mendapatkan Kaisar Daunilin, dan Kaisar Daunilin juga menginginkan esensi darah di tubuhnya. Reptil Sialan, berani menghujat kakek, mati untukku. Siang itu ditampar oleh Long Chen. Meski tidak terluka, separuh wajahnya terasa panas. Dia sangat marah sehingga dia mengambil langkah maju dan menikam Long Chen dengan tombak tulang gading. Pembantaian gajah datang, dan Long Chen diam-diam mengeluh. Saat ini, kekuatan bintangnya telah habis, dan kekuatan darah naga tidak dapat digunakan. Kekuatan darah ungu masih menenangkan kekuatan darah naga. Berdengung Di tangan Long Chen, di atas bulan jahat, cahaya ilahi tujuh warna beredar. Dalam keadaan ini, dia hanya bisa menggunakan kekuatan darah tertinggi tujuh warna. Ledakan Aura tujuh warna meledak, dan lunas siwe terbang keluar dari tangannya, dan tangan kanan Long Chen terguncang hingga berdarah. Debu naga Tang Waner mengeluarkan seruan di kejauhan. Pada saat itu, gigi peraknya menggigit bibir ceri, dan darah mengalir di sudut mulutnya. Dia ingin menyelamatkan Long Chen di masa lalu, tetapi dalam hal ini, para prajurit darah naga akan berada dalam situasi putus asa. Jika dia menyelamatkan Long Chen, jika sesuatu terjadi pada prajurit darah naga, Long Chen tidak akan pernah memaafkannya. Namun, jika dia tidak bergerak, Long Chen pasti akan mati di tangan siang tu. Air matanya tidak bisa berhenti mengalir keluar. Pada saat itu, pikirannya menjadi kosong dan seluruh tubuhnya bergetar. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Uff! Bulan jahat lunas tertiup angin, dan pintu kosong Long Chen terbuka lebar. Meskipun sebagian besar kekuatan tombak gading dihilangkan, itu tidak mengubah arah. Itu menusup dada Long Chen, dan tombak tajam itu langsung menembus dada Long Chen. Tombak gading, panjangnya lebih dari sepuluh kaki, menembus tubuh Long Chen. Siang tu melihat bahwa pukulan itu telah melukai Long Chen dengan parah, dan mengulurkan tangannya yang besar untuk mencengkram tenggorokan Long Chen. Dia tidak ingin Long Chen mati begitu cepat, dia ingin membuat hidup Long Chen lebih buruk daripada kematian. Kakak Long Chen. Melihat adegan ini, Xiao Yue dan yang lainnya hampir menangis. Pada saat itu, mereka akan menjadi gila dan bergegas keluar dari penghalang untuk menyelamatkan Long Chen. Berdengung. Pada saat ini, tangan kiri Long Chen tiba-tiba terbuka, daun anggur yang aneh muncul, guntur hitam mengalir, dan nafas jahat bermekaran. Senyum muram muncul di sudut mulut Long Chen, dan daun di tangannya menamparkan dada siang tu dengan keras. Jari-jari siang tu sudah menyentuh leher Long Chen, dan tiba-tiba nafas kematian yang kuat menyelimutinya. Pada saat itu, semua bulu di tubuhnya berdiri tegak, seolah terlempar ke dalam gudang es. Pada saat ini, sudah terlambat baginya untuk mengelak, cahaya ilahi mengalir di depan dadanya, dan tujuh urat kelahiran muncul di dadanya, membentuk perisai untuk memblokir pukulan Long Chen. Uff! Long Chen menyerang dengan telapak tangan, darah memercik, perisai siang tu meledak, dan sebuah lubang besar menembus telapak tangan Long Chen di dadanya yang tebal. Ledakan Dengan suara keras, Long Chen dan siang tu terbang terbalik pada saat bersamaan. Langkah ini menukar luka dengan luka, dan menukar nyawa dengan nyawa, yang mengejutkan monster kuat yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini, mereka menyadari bahwa pelepasan Dragon Bone Sii Wei Long Chen sebenarnya disengaja. Tujuannya adalah menggunakan kekuatan Dragon Bone Sii Wei untuk menghilangkan kekuatan tombak tulang gading. Kekuatan setelah dicabut hanya dalam jangkauan tubuh fisiknya, dan arah tombak tidak berubah. Mengingat aksi barusan, Long Chen sepertinya sengaja menyapat tombak dengan dadanya, tetapi pada saat itu, tangan kirinya berada di belakang punggungnya. Orang-orang tidak memperhatikan detail ini pada saat itu, tetapi memikirkannya sekarang, semua ini ada dalam perhitungan Long Chen. Long Chen sengaja menggunakan cara ini untuk mendekati siang tu dan memberinya pukulan fatal. Apa yang membuat kepala monster kuat mati rasa adalah bahwa Long Chen telah mengetahui bahwa Jiang Siang Tu tidak ingin membunuhnya secara langsung, tetapi ingin menyiksanya. Hanya karena siang tu ingin tetap hidup, dia mencengkeram lehernya. Itu adalah gerakan yang membuat Long Chen mengambil kesempatan terbaik untuk bergerak. Long Chen berjudi dengan hidupnya, dan dia memenangkan taruhan. Yang paling menakutkan monster kuat adalah mata Long Chen dingin dari awal hingga akhir. Ketenangan semacam itu membuat orang merasa kedinginan. Kamu, uff! Siang tu terluka parah oleh satu pukulan. Dia menunjuk Long Chen, dan baru saja akan mengatakan sesuatu, tiba-tiba setegup darah menyembur keluar dengan liar. Dalam darah segar yang dia semburkan, ada bau busuk. Pada saat yang sama, dia terkejut menemukan bahwa petir hitam tak berujung di luka di dadanya dengan gila-gilaan merusak tubuhnya, dan bahkan kekuatan takdir tidak dapat menahan kekuatan yang menakutkan ini. Panggilan Tiba-tiba, banyak orang kuat dari keluarga Mamot Golem melihat bahwa situasinya tidak baik, dan pada saat yang sama membentuk segel dengan tangan mereka, dan energi iblis naik, menutupi gajah. Berdengung Orang kuat yang tak terhitung jumlahnya dari klan raksasa, kilat hitam muncul di seluruh tubuh mereka pada saat yang sama, dan mereka benar-benar menggunakan kekuatan kolektif mereka untuk membantu Siang Tu berbagi kekuatan yang menakutkan. Jutaan anggota keluarga Mamot Golem yang kuat berbagi beban pada saat yang sama, dan wajah semua orang dipenuhi kegelapan, seolah-olah mereka telah diracuni. Namun, dengan begitu banyak orang yang berbagi, kekuatan tanaman merambat Long Chen tidak lagi berakibat fatal. Namun, meski begitu banyak orang berbagi beban, Siang Tu masih merasa sangat tidak nyaman, dan tubuhnya tidak dapat pulih untuk sementara waktu. Mati, ras manusia bodoh. Berdengung. Tiba-tiba kehampaan bergetar gelombang sayap emas menutupi langit, dan anggota kuat dari klan rok bersayap emas melihat keuntungan dan melancarkan serangan secara langsung. Bahkan jika aku, Long Chen, jatuh ke pingyang, aku tidak akan mati di tangan sampah sepertimu. Melihat rok bersayap emas, Long Chen terluka parah saat ini dan tidak berdaya untuk melawan. Dia tiba-tiba menutup satu matanya, siap menggunakan mata api penyucian. Ini adalah pilihan terakhirnya. Dia hanya ingin membunuh orang ini dengan satu pukulan, tetapi bahkan jika dia membunuhnya, itu tidak akan membantu. Ada terlalu banyak orang di aliansi setan langit, tetapi saat ini, dia hanya bisa menunggu saat ini. Siapa yang berani menggertaku, kakak Long? Pada saat ini, terdengar raungan yang menakutkan, seperti raungan Dewa Barbar kuno, dan kemudian sepasang tangan emas besar menonjol dari kehampaan dan meraih batu bersayap emas itu. Rock bersayap emas memiliki lebar sayap ribuan mil, tetapi di depan tangan raksasa itu, ia seperti ayam. Ciii. Sebelum rock bersayap emas meronta-ronta dengan liar, tetapi tidak bisa melepaskan diri sama sekali, tangan besar itu menarik dengan keras, darah berceceran, dan rock bersayap emas itu secara paksa dirobek menjadi dua bagian. 5646. Golden Winged Rock, pembangkit tenaga listrik teratas di Sky Demon Alliance, bahkan tidak bisa menahan robekan dari tangan emas besar itu. Ledakan. Tiba-tiba sebuah kepala besar menonjol dari kehampaan, mulutnya terbuka, dan di bawah tatapan ngeri banyak orang, batu bersayap emas itu dimasukkan ke dalam mulutnya. Baji-baji. Di antara cipratan darah, orang akhirnya melihat sosok itu berdiri tegak. Seorang pria. Pria itu berukuran besar, penuh ki dan darah, seluruh tubuhnya bersinar dengan kecemerlangan dewa kemasan, dan garis biadapnya mengalir seperti naga emas berenang. Dia seperti dewa raksasa kuno yang turun ke dunia, tapi auranya masih sangat familiar. KAKAK PANJANG. Aman muncul, dan ketika dia melihat Longchen berlumuran darah, dan sebuah lubang besar menembus dadanya, pada saat itu, dia meraung seperti binatang buas. Kalian semua mati. Ahmen meraung, mengangkat kaki besarnya, dan menendang ke arah monster di depannya. LEDAKAN. Di bawah jejak Ahmen, tanah meledak, dan gelombang udara kemasan menyembur keluar. Gelombang udara meraung ke segala arah seperti gelombang laut yang mengamuk. Puff-puff. Pusat kekuatan klan monster yang tak terhitung jumlahnya langsung dihancurkan oleh gelombang udara emas. Setelah ledakan itu, sejumlah pembangkit tenaga klan monster yang tidak diketahui jumlahnya terbunuh. Sialan barbar, mati, darahnya terbakar, dan leluhur iblis akan datang. Ketika Ahmen muncul, Hou Tianwu, yang telah sepenuhnya beristirahat, meraung, dan semua jalan di belakangnya terbuka lebar, dan sesosok besar muncul. Itu adalah monster emas besar, seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan, dan ukuran tubuhnya hampir sama dengan Ahmen. Begitu muncul, tongkat emas panjang Hou Tianwu muncul di tangannya. Pada saat ini, tongkat panjang emas menjadi lebih besar lagi, seperti ketika dipukul oleh Long Chen dengan seluruh kekuatannya. Setan besar adalah roh heroik yang dipanggil oleh Hou Tianwu. Dia menggunakan trik ini sebelumnya ketika dia melawan Long Chen, tetapi pemanggilannya gagal karena terlalu banyak konsumsi. Tapi kali ini, dia berhasil. Monster besar itu muncul, dengan aura iblis membubung ke langit, dipenuhi dengan kekuatan prasejarah, memegang tongkat emas panjang di tangannya, dan menghantam Ahmen dengan tongkat. Saat ini, Ahmen menjadi gila karena cedera Long Chen, dan dia menukik ke depan, tetapi monster besar itu menghancurkan kepala Ahmen dengan keras dengan tongkat. Seorang pria. Wajah Long Chen menjadi pucat karena ketakutan, dapatkah orang bodoh ini melihat pria di depannya. Dia tidak mengelak, mengelak, atau memblokir, dan bahkan menundukkan kepalanya dan menendang monster-monster kuat yang melarikan diri dalam kekacauan. Ledakan. Tongkat emas panjang itu mengenai kepala Ahmen dengan keras, dan terdengar suara gemuruh dan ledakan. Tubuh besar Ahmen tiba-tiba bergetar, tanah meledak di bawah kakinya, dan lututnya tenggelam dalam ke tanah. Setelah pukulan dahsyat ini, Benjolan besar terlihat dengan mata telanjang di kepala Ahmen. Ahmen kesakitan dan meletakkan kepalanya di tangannya. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa ada roh kepahlawanan yang sangat besar berdiri di depannya. Roh heroik yang dipanggil juga tampaknya memiliki kesadarannya sendiri. Setelah pukulan itu, dia menatap Ahmen dengan bodoh, seolah dia tidak bisa mempercayai matanya. Mati. Aman menyentuhkan tong darah besar di dahinya, tiba-tiba meraung, dan tongkat tulang muncul di tangannya. Tongkat tulang itu sepertinya adalah tulang kaki binatang buas, satu sisi lebih tipis dan sisi lainnya lebih tebal, dan seluruh tubuh ditutupi dengan rune emas. Aman memegang tongkat tulang dan melemparkannya ke arah roh kepahlawanan. Roh heroik memegang tongkat emas panjang dan sepertinya sedang melantunkan mantra. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan cahaya kemasan. Ledakan. Namun Ahmen menghancurkan tongkat itu, semangat kepahlawanan meledak, tongkat emas panjang itu tertiup angin, Hou Tianwu dikejauhan menyemburkan darah dengan liar, matanya penuh keheranan. Roh kepahlawanan leluhur ini adalah salah satu trik terkuatnya. Meskipun cedera terus-menerus telah mengurangi kekuatan persembahan, kekuatan roh kepahlawanan telah dibatasi sampai batas tertentu. Tapi roh heroik ini adalah nenek moyang dari klan monyet emas setan langit, dan kekuatannya sangat mencengangkan. Dia memanggilnya saat ini untuk memperkuat dirinya dan memberitahu Sui Ying Feng dan Siang Tu siapa komandan sebenarnya dari klan monster. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa semangat kepahlawanannya akan diterbangkan oleh tongkat Ahmen, dan dia sendiri akan menderita serangan balasan, dan auranya langsung melemah. Mati! Ahmen membunuh roh heroik dan melihat sekilas Hou Tianwu. Dia memegang tongkat tulang dan menghancurkannya ke arah Hou Tianwu. Berdengung! Pada saat ini, perisai cangkang Kura-Kura muncul, dan orang kuat dari klan Kura-Kura muncul lagi saat ini. Uff! Akibatnya, setelah Ahmen memukul tongkat, orang kuat dari klan Kura-Kura, bahkan pemimpin tempurung Kura-Kura hancur menjadi bubuk dalam sekejap. Meskipun anggota keluarga Kura-Kura yang kuat memiliki pertahanan yang luar biasa dan bahkan melindungi tubuh mereka dengan cangkang Kura-Kura leluhur, belum lagi cangkang Kura-Kura tersebut sebagian telah dihancurkan oleh cakar naga Longchen, mengakibatkan penurunan kekuatan pertahanan yang signifikan. Kau lah yang menyakitiku, kakak Long, kalian semua orang jahat, pergilah ke neraka. Ahmen membunuh orang kuat dari klan Kura-Kura dengan tongkat, tapi dia diperlambat oleh perlawanannya. Matanya menyapu Hou Tianwu, Sue Ying Feng, dan Xiang Tu. Dia melihat bahwa ketiganya adalah yang terkuat, dan nafas mereka berfluktuasi. Mereka seharusnya baru saja mengalami perang. Panggilan Ahmen tidak memberi mereka kesempatan untuk menjelaskan, batang tulang emas menyapu, menutupi ruang puluhan ribu mil di sekitarnya, dan kekuatan darah yang kejam menyelimuti mereka bertiga. Monyet emas mengendalikan langit. Perisai kristal darah. Gajah ajaib mengangkat langit. Hou Tianwu, Sue Ying Feng, dan Xiang Tu terkejut dan marah, mengapa orang biadab yang menakutkan keluar tiba-tiba, melihat bahwa serangan ini mengenai mereka bertiga pada saat yang sama, dan melakukan serangan balik pada saat yang sama. Ledakan Terdengar dentuman keras, namun kesaktian mereka bertiga diledakkan oleh Tongkat Ahmen, dan mereka bertiga terbang menjauh seperti labu yang berguling-guling di tanah, menyemburkan darah satu persatu, dalam keadaan malu. Ketiganya marah dan sedih lagi. Mereka semua terluka sebelumnya, tapi sekarang mereka bertemu Ahmen di masa jayanya, dan mereka bertiga bekerja sama dan menderita kerugian besar. Sialan barbar, kamu terlalu menggertak. Jika kamu tidak terluka sebelumnya, aku akan membunuhmu hari ini. Hou Tianwu berteriak keras, tetapi ketika kata-kata itu jatuh, orang-orang telah muncul puluhan ribu mil jauhnya, dan orang ini adalah orang pertama yang melarikan diri. Xiang Tu dan Sue Ying Feng melihat bahwa situasinya tidak berjalan dengan baik, jadi mereka juga melarikan diri. Pria ini terlalu kuat, jika itu di masa jayanya, dia masih bisa bertarung. Jika dia tidak melarikan diri sekarang, dia mungkin benar-benar tinggal di sini selamanya. Sekelompok barang yang tidak ditanam gelombang Anda memiliki begitu banyak orang, apakah saudara Longchen mengeluh kepada saudara Longchen? Melihat Hou Tianwu bersumpah, Xiao Yue berteriak keras, mengeluh tentang ketidakadilan Longchen. Orang kuat yang tak terhitung jumlahnya dari klan monster melarikan diri ke segala arah, tetapi mereka mendengar kata-kata Xiao Yue dengan jelas. Baru pada saat itulah mereka ingat bahwa Longchen telah bertarung melawan Hou Tianwu, Sue Ying Feng dan Xiang Tu berturut-turut, dan bahkan mendapat gangguan dari orang-orang kuat dari klan Penyu dan klan Peng bersayap emas. Longchen tidak pernah mengeluh karena tidak adil. Beberapa monster kuat melihat ke belakang kekejauhan, dan memandang Longchen, yang berlumuran darah dan memiliki lubang darah di dadanya, tetapi wajahnya masih acuh-ta'acuh. Kamu masih ingin melarikan diri? Kembalilah padaku. Melihat sekelompok orang melarikan diri, Ahmen menjadi cemas dan ingin mengejar mereka, namun ketiganya melarikan diri ke tiga arah, dan dia tidak tahu siapa yang harus dikejar untuk sesaat. Aman, jangan kejar mereka, datang dan biarkan kakak Long memperhatikanmu baik-baik. Longchen menekan kegembiraannya, tetapi setelah berbicara, suara Longchen tercekat. 5647. Panjang G. Aman menyingkirkan tubuh raksasanya dan berubah menjadi tubuh normal. Yang mengejutkan Longchen, tubuh Aman jauh lebih kecil dari sebelumnya, dan sekarang dia hanya dua ujung lebih tinggi dari Longchen. Ketika Ahmen datang ke Longchen dan melihat penampilan familiar Longchen, Ahmen tiba-tiba memeluk Longchen dan menangis, seperti anak pengembara yang akhirnya melihat kerabatnya. Saat ini, Ahmen tidak lagi memiliki keganasan seperti sebelumnya, dan yang dia tunjukkan hanyalah seorang anak yang sederhana dan jujur. Saudara yang baik, saudara yang baik, berhentilah menangis. Kita harus bahagia saat kita bertemu. Longchen menepuk pundak Ahmen yang tebal, merasakan napas akrab Ahmen, Longchen menyuruhnya untuk tidak menangis, tetapi dia sudah menangis. Aman memiliki asal misterius. Dia kesepian dan terhina sejak dia masih kecil, dan dia kelaparan sampai dia bertemu Longchen. Longchen selalu memperlakukannya seperti saudara laki-lakinya sendiri, dan bahkan membuatnya memanggil ibunya ibu. Terakhir kali Longchen bertemu Ahmen dengan tergesa-gesa, meskipun dia tahu bahwa Ahmen baik-baik saja, tetapi dia tahu bahwa kebijaksanaan Ahmen terbatas, dan dia selalu khawatir akan digunakan oleh orang lain dan akan sangat menderita. Sekarang mereka bertemu lagi, sebuah batu di hati Longchen akhirnya jatuh ke tanah. Pada saat ini, orang-orang kuat dari aliansi setan langit telah melarikan diri sepenuhnya, dan tidak ada lagi musuh di antara hadirin. Penghalang itu masih berdiri di sana, tetapi Tang Waner dan para prajurit legion naga tersembunyi datang mendekat. Ketika Tang Waner melihat Ahmen, dia tidak bisa menahan air mata. Semua orang di legion darah naga memperlakukan Ahmen seperti adik laki-laki. Sekarang mereka bertemu di sini, Tang Waner terlalu bersemangat untuk mengatakan sepatah katapun. Prajurit naga tersembunyi tidak tahu siapa Ahmen, tetapi mereka melihatnya merobek batu bersayap emas, meledakan orang-orang kuat dari klan Kura-Kura, dan mengalahkan tiga pembangkit tenaga listrik tak tertandingi dengan satu pukulan, mereka semua kagum padanya. Namun, melihat dia menangis seperti anak kecil saat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk sesaat tertegun. Apakah dia benar-benar raksasa ganas tadi? Saudaraku, beritahu saudara Long, bagaimana kamu menemukan kami? Long Chen menunggu Ahmen sedikit tenang sebelum bertanya. Aman menahan tangisnya, dan menceritakan kisah bagaimana dia datang ke sini. Ternyata ketika Aman memasuki alam mendalam Tianmai, dia ditemani oleh puluhan ribu orang kuat dari klan Blutman. Tapi Ahmen tidak menyukai mereka karena terlalu lamban, dan melarikan diri terlepas dari bujukan orang-orang ini. Setelah berlari sejauh tiga hari, dia akhirnya ingat bahwa dia tidak tahu di mana kakak Long berada, jadi bagaimana dia bisa menemukannya. Kemudian dia berlari kembali, mencoba menemukan tim, tetapi apa yang disebut berlari kembali sama sekali bukan cara yang asli, dan dia telah lama kehilangan perbedaan antara timur, barat, utara, dan selatan. Berlari dengan liar selama tiga hari, lalu menunggu, di tempat, tetapi orang-orang di kiri dan kanan tidak datang, Ahmen tiba-tiba panik, mengira sebelum dia masuk, begitu banyak orang yang menentang kakak Long, jadi dia harus segera menemukan kakak Long. Kemudian dia mulai berlarian lagi, dan setiap kali dia bertemu dengan makhluk, dia bertanya, apakah kamu melihat kakakku Long? Pihak lain bingung dengan pertanyaan itu, dan beberapa makhluk, melihat Ahmen sendirian dan dengan bodohnya, langsung membunuhnya. Jika ras manusia menyerangnya, Ahmen kabur. Dia tahu bahwa Longchen adalah ras manusia, jadi dia tidak akan membunuh ras manusia dengan mudah. Namun jika targetnya adalah monster, iblis atau ras alien lainnya, Ahmen tidak akan sopan, dan akan langsung menghajarnya sampai mati dengan tongkat sambil menelan ludah. Saat Anda kenyang, Anda mulai berlari dengan liar, dan saat Anda lapar, Anda menyerang binatang buas di Tianmaikxuan. Ada banyak binatang buas di alam mendalam Tianmai, dan sebagian besar binatang buas ingin melindungi wilayah mereka. Begitu seseorang mendekat, mereka akan secara aktif melepaskan auranya untuk mengintimidasi mereka, yang sangat mudah ditemukan. Jadi begitu Ahmen lapar, dia akan menyerang saat melihat targetnya. Dia juga tidak tahu kekuatan binatang itu, jika dia bisa mengalahkannya, dia akan membunuhnya dan memakan dagingnya, jika dia tidak bisa mengalahkannya, dia akan melarikan diri. Adapun harta yang dijaga oleh binatang buas itu, dia tidak mengetahuinya, jadi dia pergi ketika dia sudah kenyang. Dengan cara ini, Ahmen melintasi alam mendalam Tianmai beberapa kali, tetapi dia masih tidak dapat menemukan Longchen, dan berteriak dalam kecemasan beberapa kali. Suatu ketika, Ahmen sedang duduk di gunung besar sambil menangis dengan keras, dan melihat orang yang aneh. Ada, dadu, besar dalam penglihatan di belakang orang itu. Hu Feng. Mendengar ini, Longchen berteriak dengan penuh semangat. Itu benar, itu Hu Feng. Sayangnya, aku terlalu bodoh untuk mengingat namanya. Ahmen menamparkan pahanya. Apakah itu benar-benar Hu Feng? Jantung Longchen berdetak kencang. Mungkin, aku tidak yakin. Melihat apa yang dikatakan Longchen, Ahmen ragu lagi. Longchen terdiam beberapa saat, kekuatan Ahmen menjadi semakin menakutkan, tetapi IQ-nya tidak meningkat sama sekali. Hu Feng jelas mengenalnya, jadi mengapa dia tidak yakin? Setelah Longchen terus bertanya, dia mengetahuinya. Orang yang membawa dadu itu ternyata seorang pemuda yang kelihatannya baru berusia 16 atau 17 tahun. Ahmen tidak ingat penampilan Hu Feng, tapi dia ingat dadu di punggungnya. Ketika dia melihat bocah itu, dia biasanya membuka mulutnya dan berkata, Pernahkah kamu melihatku, kakak Long? Bocah itu tercengang saat itu, melihat lebih dekat ke arah Ahmen, dan bertanya, Apakah kita saling kenal? Ahmen berkata bahwa dia harus mengenal satu sama lain, lalu bertanya lagi, Pernahkah kamu melihat kakakku Long? Pria muda itu bertanya siapa kakak Long, dan Ahmen berkata, Kamu juga kenal dia. Pemuda itu terdiam beberapa saat, dan menanyakan beberapa kata kepada Ahmen, tetapi perkataan Ahmen tidak memiliki logika, dan pemuda itu pusing dan tidak mengerti apa yang ingin diungkapkan Ahmen. Pada akhirnya, dia menggunakan dadu di punggungnya, seolah-olah menggunakan ramalan, lalu menunjuk ke suatu arah, menyuruh Ahmen untuk berlari ke arah ini, Jangan berbelok, mungkin kamu bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan. Setelah mendengarkan, Ahmen berlari menyusuri jalan yang ditunjuk oleh bocah itu tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tidak berani berhenti. Setelah berlari selama sehari, dia merasakan aura Longchen. Bagi Ahmen, aura ini sama menyelaukannya dengan matahari terbit. Dia langsung membunuhnya dan menyelamatkan Longchen pada saat kritis. Longchen, apakah menurutmu orang itu adalah Hu Feng? Di mata Tang Waner, ada ekspresi tidak percaya. Semua orang melihat kejatuhan Hu Feng dalam pertempuran penghancuran dunia di benua Tianwu. Jatuhnya Hu Feng, Ling Yunzi, Ku Jianying, lelaki tua itu, Li Tian Xuan dan yang lainnya selalu membuat sakit hati setiap orang. Ketika mereka mendengar anak laki-laki di mulut Ahmen, Longchen dan Tang Waner tidak bisa menahan jantung mereka yang berdetak kencang. Surga perjudian gelombang selalu menjadi warisan yang misterius. Meskipun saya mencari melalui buku-buku kuno dunia peri, saya tidak menemukan banyak berita berharga tentang garis keturunan ini. Tidak masalah apakah itu benar atau tidak, saya yakin tidak akan lama, teka-teki ini akan terpecahkan, uhuk-uhuk, tiba-tiba Longchen terbatuk, dan luka di dadanya bergetar hebat. Kaka panjang. Melihat Longchen terluka, Ahmen kaget dan marah, berharap dia bisa menangkap hewan-hewan itu dan memukuli mereka sampai mati sekarang. Aku baik-baik saja, aku akan baik-baik saja setelah beberapa saat. Longchen buru-buru menghibur Ahmen. Pembuluh darah di dahi pria ini berdenyut, yang sangat menakutkan. Berdengung. Pada saat ini, sarang 10 ribu naga sedikit bergetar, Rune yang tak terhitung jumlahnya menyala di sarang 10 ribu naga, dan semburan besar menyembur keluar dari saluran luar angkasa di belakang sarang 10 ribu naga. Kekuatan Kaisar Dao Nilin sudah mulai dilepaskan. Jantung Longchen berdetak kencang saat melihat pemandangan ini. Terima kasih telah menonton!